Pemirsa tol Jembatan Suramadu atau Surabaya-Madura resmi beroperasi tanpa tarif alias gratis dan Presiden Jokowi Dodo berharap bahwa dengan pembebasan tarif Jembatan Suramadu ini dapat menggerakkan perekonomian di Madura dan sekitarnya. Dalam kunjungan kerja ke jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura-Jawa Timur, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Presiden menyatakan, per 27 Oktober 2018, pemerintah membebaskan tarif untuk Jembatan Suramadu sehingga Jembatan Tol Suramadu kini telah berubah menjadi Jembatan Non-Tol. Keputusan penggratisan tarif ini berdasarkan masukan dari para tokoh masyarakat yang mengeluhkan biaya melintasi Jembatan Suramadu yang terlampau mahal. Penggratisan tarif jembatan ini juga melihat angka kemiskinan di Madura yang saat ini masih berada di kisaran 16 hingga 23 persen. Presiden berharap dengan penggratisan tarif Jembatan Suramadu, sektor perekonomian di Madura semakin meningkat. Tetapi dari kalkulasi, dari perhitungan-perhitungan yang kita lihat, bahwa belum memberikan dampak ekonomi, pertumbuhan ekonomi kepada Madura. Kita lihat ketimpangan kemiskinan kalau kita lihat angka-angka kalau dibandingkan dengan daerah Jawa Timur yang lainnya, misalnya Surabaya, Gersik, dan Sidoarjo, angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen. Oleh sebab itu, dengan sekali lagi usulan-usulan dan desakan dari tokoh-tokoh agama, ulama, para kiai, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dari Ikama, dari Bupati, pada hari ini saya memutuskan jalan tol Suramadu akan menjadi jembatan non-tol biasa. Pengkratisan tarif jembatan Suramadu dilakukan pertama kali untuk pengendara sepeda motor pada tahun 2015. Kemudian dilanjutkan pemotongan tarif tol untuk mobil sebesar 50 persen pada tahun 2016. Presiden menyebutkan biaya pemeliharaan jembatan akan ditanggung APBN. Presiden menyatakan peningkatan sektor perekonomian di Madura merupakan bentuk keadilan perekonomian. Kita harapkan dengan menjadi jembatan non-tol biasa. Kita berharap pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme semuanya akan berkembang di kabupaten-kabupaten Surabaya. Insya Allah pertumbuhan ekonomi betul-betul akan kelihatan. Memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapatkan pemasukan, tetapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucapi Bismillahirrahmanirrahim, jalan tol Suramadu pada sore hari ini kita ubah menjadi jalan non-tol biasa. Jembatan Suramadu kini berubah menjadi jalan non-tol dari sebelumnya merupakan jalan tol. Pengguna jalan non-tol Suramadu tak dikenakan biaya saat melintas. Diharapkan penggratisan ini dapat mendorong sektor perekonomian di Madura dan sekitarnya.